Berita PSM Makassar hari ini, persaingan di lini belakang PSM Makassar kian terasa sengit setelah bersinarnya penampilan Dava Salman pemain muda milik PSM. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dava Salman berpotensi menggeser posisi Erwin Butawa yang biasanya menjadi pilihan utama Bernardo Tavares di lini belakang. Dengan penampilannya yang impresif Dava Salman membuat salah satu back asing PSM Makassar, yaitu Kike Linares terancam dilepas pada bursa transfer paru musim Liga 1. Apalagi penampilan Dava Salman bersama PSM Makassar di beberapa laga terakhir kini mencuri perhatian dengan penampilannya yang gemilang. Pemain berusia 21 tahun ini sangat disiplin dalam mengawal benteng pertahanan. Semua itu tak terlepas dari perjuangan Dava Salman untuk menembus skuad inti PSM Makassar. Apalagi dia butuh waktu yang panjang untuk mendapat kepercayaan sang pelatih Bernardo Tavares. Debut pertama Dava Salman bersama klub PSM Makassar ketika melawan Barito Putra pada pekan ke-12 Liga 1. Kemudian Bernardo Tavares terus memberikan menit bermain kepada Dava Salman, hingga akhirnya Dava Salman menjadi starting eleven di tiga laga terakhir. Pemilik nomor punggung 68 ini membayar kepercayaan yang diberikan dengan tampil api. Saat menghadapi arema FC di Stadion B.J. Habibie, Dava Salman sukses mengawal sektor kanan pertahanan PSM Makassar. Dengan statistik mentereng yaitu 14 operan sukses, 2 tackle sukses, 4 intercept, 4 sapuan dan 3 kali pemulihan bola. Catatan ini membuat Dava Salman menjadi pemain muda terbaik pada pekan 16 dan masuk sebelah susunan pemain terbaik pekan 16. Penampilan apiknya pun berlanjut di AFC Cup ketika berjumpa Hougang di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dava Salman mencatatkan 30 operan, yaitu 8 umpan jauh dan 22 operan pendek dengan tingkat akurasi 63,3%. Kehadiran Dava Salman membuat Bernardo Tavares punya banyak opsi pemain di lini belakang, apalagi Dava Salman juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Pengamat sepak bola, Asegaf Razak berharap, Dava Salman bisa menjaga konsistensi permainannya. Sebab, pemain muda biasanya kadang tampil bagus dan kadang tidak. Oleh karena itu Dava Salman jangan cepat berpuas diri. Terus asa kemampuan yang dimiliki agar mendapat tempat reguler di PSM Makassar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya.